Brigada Al-Qasam Soeiyah Militer Hamas kembali menyergap posisi pasukan pendudukan Israel. Ada pun video detik-detik serangan pun diunggah oleh Hamas melalui saluran telegram pada Selasa 23 Juli 2024. Hamas menargetkan sebuah bulldozer IDF di poros lingkungan Al-Ghanem. Video ledakan direkam dari dalam gedung oleh Hamas. Dan dalam video singkat yang dipublikasi memperlihatkan sebuah bulldozer di jalan. Di dalamnya terdapat tentara pendudukan yang mengoperasikannya. Hitungan detik Hamas menjatuhkan bom Suncor 5 ke arah IDF tersebut. Seketika bulldozer itu meledak diiringi dengan dentuman keras. Bahkan gedung di sekitar lokasi ikut bergetar imbas ledakan bom. Api besar melalap bulldozer dan juga tentara Israel di dalamnya. Sementara itu dalam klip lainnya memperlihatkan semburan api panas menembus tembok samping bulldozer. Belum diketahui jumlah tentara pendudukan yang tewas akibat insiden tersebut. Namun pihak tentara Israel juga belum mengonfirmasi serangan bom Hamas ini. Sebelumnya drone Al-Hadda 310 juga menembus wilayah udara Israel tanpa menibulkan peringatan. Bahkan drone yang terbang dari jantung lembah Israel Lebanon Selatan itu. Leluasa di atas pangkalan udara Rahmat David wilayah Israel. Selain itu drone juga menemukan lokasi baterai Iron Dome Israel dan video ini muncul setelah semua sebelumnya mempublikasikan rekaman drone di pelabuhan Haifa dan situs sensitif Israel. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah menonton!